Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku hidapan Jadi di video hari ini aku mau kasih tau ke kalian Info penyebab tiktok affiliate pesanan tidak memenuhi syarat Jadi takutnya kalian capek-capek nih promosiin produk tiktok affiliate Tapi banyak banget pesanan yang tidak memenuhi syarat Kenapa sih kok tidak memenuhi syarat dan komisinya gak masuk gitu ya kan Buat teman-teman yang pengen tau yang masih bingung wajib banget simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke kita langsung aja ke tiktok Nah jadi yang pertama aku mau liatin ya Pesanan yang tidak memenuhi syarat itu contohnya kayak gimana Jadi ada pesanan afiliasi aku yang tidak memenuhi syarat Kita scroll ya Yang tidak memenuhi syarat itu ada keterangannya guys Kalau disini ada keterangannya tidak memenuhi syarat nih Ya tidak memenuhi syarat ada di pojok kanan tulisannya Kalau yang lain kan ada tulisan selesai-selesai atau tertunda Atau kalian juga bisa klik disini Nih ini lumayan ada tiga ya yang tidak memenuhi syarat Disini adalah pesanan-pesanan yang komisinya tuh gak bakalan cair Karena tidak memenuhi syarat yang dituliskan oleh tiktok gitu loh Pokoknya ini tuh gak memenuhi syarat dari si tiktok gitu Apa aja sih penyebabnya gitu loh Kenapa pesanan ini tidak memenuhi syarat Yang pertama pesanan dibatalkan atau di cancel oleh pembeli Jadi akan keluar keterangan tidak memenuhi syarat Kita lihat ya Disini ada tulisan lihat selengkapnya Nih Disini ada keterangan bahwa pesanan ini dibatalkan sama si pembeli Keterangannya pesanan dibatalkan Tidak ada komisi yang akan dibayarkan untuk pesanan yang dibatalkan atau dikembalikan Jadi si customer itu udah memesan tanggal 11 April di 11.24 Tapi dia membatalkan lagi di 11.32 Berarti ini tuh cuma masuk ke history doang Tapi komisinya gak akan cair Kita lihat yang kedua ini juga sama Dipesan terus tapi udah sedang transit Tapi kemudian dibatalkan Ini juga sama tidak memenuhi syarat Dan ini juga sama yang ketiga juga dibatalkan Jadi rata-rata komisi yang tidak memenuhi syarat di akun aku Rata-rata dibatalkan Tapi selain dibatalkan ada juga gitu Yang kedua Seller tidak membuka seller center Melihat pesanan yang terjual sudah 24 jam Maka akan keluar tidak memenuhi syarat Jadi misalnya ada customer yang CO nih guys Terus si sellernya itu gak membuka seller center Bahwa ada pesanan Selama 24 jam pesanan itu gak diproses Akan secara otomatis sama TikTok dibatalkan Jadi nanti keterangannya yang masuk ke akun kita Pesanan tidak memenuhi syarat juga Kalau di akun gak ada sih ya Contohnya cuman Kayak gitu intinya Terus yang ketiga adalah Stok barang yang terjual sudah habis Walaupun di TikTok shop masih ada Karena seller tidak update stok Sudah tidak ada lagi Jadi guys misalnya nih stok barang Yang dari si seller itu ternyata udah habis Tapi dia itu lupa info Misalkan di TikTok shop dia Atau di TikTok shop seller Produknya masih ready Dan secara otomatis Itu bakalan dibatalkan sama si sellernya dong Karena kan barangnya tidak ada Jadi memang itu sebenarnya kesalahan seller Tapi tetap aja Yang masuk ke akun kita Pasti pesanan tidak memenuhi syarat Terus yang selanjutnya Yang keempat adalah Pesanan tidak sesuai Maka dikembalikan oleh si pembeli Makanya tidak mendapatkan komisi Dari TikTok affiliate Jadi kalau misalkan nih Kasaman udah beli Terus misalkan barangnya itu reject Atau misalkan ada yang kurang Dan kemudian si kasaman itu Melakukan retur Atau melakukan pengembalian Ke si seller Jadi tuh barangnya dibalikin lagi gitu guys Itu juga sama Pesanannya bakalan Tidak memenuhi syarat Jadi kita gak bakalan Dapet komisi sama sekali Ya karena barangnya juga dikembalikan kan Ke si seller gitu Yang selanjutnya Yang kelima Terdeteksi pesanan kamu beli sendiri Dengan HP yang sama Atau menggunakan hotspot yang sama Untuk membeli lewat link Afiliate TikTok kamu sendiri Misalnya nih Aku kan suka menyematkan keranjang kuning ya Misal nih kayak gini Terus tiba-tiba aku tuh pengen CO produk ini Dan aku mau beli Aku pake akun aku sendiri Untuk CO sendiri gitu loh Sebenernya bisa jadi terdeteksi Bisa jadi enggak guys Cuman kita antisipasi aja Daripada pesanannya terdeteksi Tidak sah Dan kemudian Misalkan Tiba-tiba tidak memenuhi syarat Atau misalkan bikin Mempengaruhi akun kalian Gara-gara CO sendiri gitu Mending jangan dilakukan Karena takutnya terdeteksi Jadi keterangannya tetap aja Pesanan Tidak memenuhi syarat Jadi sama seperti Sebelumnya Guys Jadi Intinya itu ya Kalau misalkan Pesanan kalian Tidak memenuhi syarat Kalian jangan bingung Yang pertama Bisa dibatalkan Terus bisa juga Stoknya habis Yang ketiga Bisa juga Barangnya diretur Atau bisa juga Ternyata Barang itu kamu CO sendiri Jadi kedeteksi Sama si TikTok Pesanannya tidak Sah sama sekali Jadi jangan bingung ya Kalau pesanan kalian Tidak memenuhi syarat Ya Oke guys Jadi itu dia Info dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you On the next video Sampai jumpa Terima kasih.